Halo temu-temu terhormat, selamat datang di Aquarium Terang. Di sini, kamu akan melihat makhluk laut dan samudera yang paling berbahaya. Tapi jangan terkecoh ya. Kamu mungkin banget ketemu salah satu hewan bawah air ini pas jalan-jalan di pantai lho. Jadi, perhatikan baik-baik sekarang, agar kamu terhindar dari bencana. Ini ikan apa batu ya? Yang lagi kamu lihat umum dikenal sebagai stonefish atau ikan batu. Tapi namanya yang lebih keren termasuk ikan dornorn atau sinanseya. Kalau suka menyelam dan mengamati bawah air, mungkin tanpa disadari kamu sudah ketemu ikan ini. Tampilannya bikin ikan ini hampir nggak mungkin dibedakan dari batu sungguhan karena warnanya yang abu-abu dan berbintik-bintik. Terutama kalau kamu memakai kacamata snorkel yang berkabut. Jadi, kamu harus fokus sebab konsekuensinya bisa parah. Karena ikan batu adalah ikan yang dikenal paling beracun. Meskipun beberapa jenis ikan batu diketahui hidup di sungai, kebanyakan ditemukan di terumbu karang di dekat samudera tropis Pasifik dan Hindia. Duri sirip punggungnya yang mirip jarum akan berdiri jika terganggu atau terancam, lantas menyuntikan racun yang dikandungnya. Alasan paling umum kenapa sengat ikan batu muncul adalah perenang yang menginjaknya tanpa sadar. Tapi nggak di air pun, kamu tetap bisa disengat ikan ini loh. Karena ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 24 jam. Makanya, kamu juga harus hati-hati pas melangkah di pantai. Orang-orang yang disengat ikan batu menggambarkan rasanya yang sangat menyedihkan. Racunnya dapat menimbulkan infeksi. Dan dalam beberapa kasus, racunnya bisa menyebabkan syok dan kelumpuhan. Mungkin agak mengejutkan, tapi meskipun reputasinya buruk, ikan batu bisa dimakan jika dimasak dengan benar. Kalau ikan ini dipanaskan, racunnya terurai. Dan jika sirip punggungnya sebagai sumber utama racun dibuang, stone face mentah juga bisa disajikan sebagai bagian dari sashimi. Makhluk ini mungkin kayak berasal dari film sci-fi. Tapi dia benar-benar nyata loh. Kenalan yuk sama gurita cincin biru. Jangan tertipu sama ukuran kecilnya ya, yang berkisar antara 12 sampai 20 cm, termasuk lengannya. Sebab hewan ini penuh racun yang dapat merugikan sampai 26 orang dalam beberapa menit. Seperti halnya ikan batu, gurita cincin biru juga ditemukan di samudera Pasifik dan Hindia, dari Jepang sampai Australia. Gurita ini biasanya hidup di terumpu karang dan area berbatu-batu di dasar laut. Sebagian juga bisa ditemukan di kolam pasang surut, petak-petak rumput laut, dan alga. Gurita cincin biru sebenarnya nggak agresif. Kalau lagi nggak cari mangsa, kepiting, dan udang misalnya, atau mencari pasangan, gurita ini sering bersembunyi di bawah sampah laut, kulit kerang, atau diceruk-ceruk. Cuma kalau diprovokasi, tersudut, atau dipegang, hewan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ketika terancam, warnanya berubah jadi kuning terang, dan cincin biru menyala muncul di seluruh tubuhnya, sebagai peringatan kepada calon predator. Biasanya gigitannya nggak disadari, jadi kamu nggak akan tahu sampai sudah terlambat. Racun gurita cincin biru dapat menyebabkan pusing dan hilangnya kemampuan mengindra dan motorik, dan akhirnya, kelumpuhan. Jadi, hati-hati sama tanganmu ya, dan cepat mundur kalau kamu melihatnya. Bukan, itu bukan karangan bunga. Jadi jangan coba-coba petik dan mencium makhluk mirip tabung pink itu ya. Yang ada di depanmu ini adalah hewan laut bernama landak laut bunga. Mungkin kelihatan indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Hewan ini dinobatkan sebagai jenis landak laut atau bulu babi paling berbahaya dalam rekor dunia Guinness 2014. Landak laut bunga menghuni area tropis Indo-Pasifik Barat dan ditemukan di antara terumbu karang, kebatuan, pasir, dan petak rumput laut di kedalaman 0 sampai 90 meter. Fitur paling menonjol dari hewan ini adalah pediselarianya, yaitu organ pertahanan berbentuk cakar yang juga ditemukan pada bintang laut. Yang bikin landak laut bunga berbeda dari landak laut lainnya adalah bentuk pediselarianya mirip bunga. Sama kayak nama hewan itu sendiri dan biasanya berwarna putih kepingpingan atau putih kekuningan dengan titik ungu di tengahnya. Di bawah bunga ini tersembunyi duri-duri tumpul. Meskipun banyak landak laut mengirim racun lewat durinya, landak laut bunga mengirim racunnya melalui pediselarianya atau bunganya. Kalau nggak diganggu, ujung-ujung bunga ini biasanya mengembang berbentuk bundar seperti cangkir. Di permukaannya terdapat sensor kecil-kecil yang dipakai untuk mendeteksi ancaman. Dan begitu menyentuh ancaman itu, bunga-bunga ini langsung menutup dan mulai menyuntikkan racun. Anehnya, cakar-cakar kecil bunga itu kadang bisa patah dari batangnya, menempel di titik kontak, dan terus menginjeksi bisa selama berjam-jam ke siapapun yang menyentuhnya. Mirip genangan raksasa es krim raspberry meleleh kan? Maunya, tapi ini ubur-ubur surai singa, atau ubur-ubur merah arktik, atau jeli rambut. Ubur-ubur ini dikenal lebih menyukai air dingin, karena itu kebanyakan bisa ditemukan di laut arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara. Tapi ubur-ubur ini juga mungkin ditemukan di sekitar Kepulauan Britania, dan juga di perairan Skandinavia. Ubur-ubur surai singa adalah salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang kita kenal. Ubur-ubur ini memperoleh namanya dari tentakel panjangnya yang mirip rambut, yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Dan meski rata-rata diameter lonceng ubur-ubur ini sekitar 50 cm, kadang-kadang bisa lebih loh. Ubur-ubur surai singa terbesar pernah terlihat di tahun 1865 di lepas pantai Massachusetts. Panjang tentakel ubur-ubur ini mencapai sekitar 36 meter, dan diameternya 2 meter. Biar lebih jelas, itu lebih panjang daripada paus biru. Ubur-ubur surai singa berburu dengan menjulurkan tentakelnya, keluar dan membentuk perangkap untuk menangkap mangsa. Karena ubur-ubur ini memiliki sekitar 1.200 tentakel menyengat, ikan akan sangat beruntung kalau bisa lolos darinya. Sengatan ubur-ubur surai singa biasanya nggak mengancam nyawa, tapi kamu masih harus menghindari berenang ke dalam tentakelnya, karena akan sangat sakit bagi manusia. Dan jika kamu lihat ubur-ubur ini terdampar di pantai, lebih baik jangan disentuh ya, karena dia masih bisa menyengat, lama setelah berada di pantai. Fakta seru nih, ubur-ubur surai singa muncul dalam cerita Sherlock Holmes, The Adventure of the Lion's Mane, sebagai tersangka, tapi tenang, kami nggak akan spoiler kok. Hewan laut terakhir yang sedang kamu lihat adalah ular laut. Dan ya, hewan ini lain dari belut laut. Ada 60 spesies ular laut yang teridentifikasi. Sebagian besar bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis samudera Hindia dan Pasifik, dan makhluk ini sudah ada selama jutaan tahun. Untuk memudahkan, ilmuwan telah memisahkan semua spesies ular laut yang berbeda menjadi dua kategori. Ular laut sejati dan kret laut atau erabu. Ular laut sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sedangkan kret laut bisa menghabiskan sebagian waktunya di darat. Jika melihat ular di pantai, kamu bisa membedakan apa itu ular darat atau laut dengan melihat ekornya. Kalau ekornya mirip dayu, maka yang kamu lihat itu ular laut, tapi selalu pastikan untuk jaga jarak ya. Semua ular laut butuh naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil nafas, karena nggak punya insang. Karena itu, kamu bisa aja ketemu ular laut pas berenang. Kalau itu terjadi, lebih baik kamu menjauh secepat mungkin, karena kebanyakan ular laut lebih berbisa dibanding rata-rata ular kobra atau ular derik. Tapi, karena ular laut cuma menyerang kalau diprovokasi, kasus gigitan cukup langka. Satu lagi nih, fakta seru tentang ular laut. Ini adalah satu-satunya reptil yang melahirkan di laut. Mayoritas ular laut menyimpan telurnya dalam tubuh mereka sendiri, dan melahirkan ular yang hampir terbentuk sempurna sambil berenang. Kecuali kret laut bibir kuning, kret laut jenis ini pergi ke darat untuk bertelur. Oh iya, ingat ikan batu di awal tur kita tadi? Ternyata ikan ini jadi mangsa ular laut lho. Ya, emang udah begitu rantai makanannya. Ah, matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakra wala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah lho. Kadang-kadang, langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat, dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah, semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian, memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Nggak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi, sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu. Tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik, tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus. Dan akhir yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya, yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya. Mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak mengantam pantai dengan cara yang aneh, yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrichor. Tahir hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengu, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu. Mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang nggak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan, dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk peletusan gunung berapi. Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang nggak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman, seperti sekarang. Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Yuh! Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua, karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawan itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga, anjing tanah, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orong-orong, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa, dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya. Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya? Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu, dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak paluk laut, seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang seribu kali lebih kuat daripada si Anida, dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Hiiii. Menurutmu, ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di samudera Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubua adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparu. Bisa mereka bikin gigitan cobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya lho. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itupun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu. Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Yah, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalat jengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalat jengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang, seperti paruh yang digunakan untuk makan, setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Tuh, romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin nggak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung syubil akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, syubil kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Syubil cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita, mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto. Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Nggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih, no. Kebanyakan ditemukan di China. Tofted deer atau rusa berumbai. Kelihatan mengemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusak vampir. Untungnya hewan ini tidak menghisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejatannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak digajah, bukan gigi. Mereka enggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air, tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar. Tapi, kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya. Tapi, tidak untuk laba-laba funnel web Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini tidak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit. Membuat sarang di naungan, seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy. Dan kayaknya sih benar. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan. Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan, mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang. Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh. Bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan, untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita, nggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Nggak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya, jamur gigi berdarah? Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir dua kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat rancam. Bertarung dengan pejantan lain, atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut Devil karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur. Gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun, di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya, dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu, mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan, tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembang biakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru. Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini. Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya. Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi, perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembulu darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba! Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu. Merasa ngeri? Kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya, rahang yang kuat dari laba-laba untah dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan? Minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas arak nida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu sol pugit. Ia suka menggigit. Laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat lho. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir timur tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba sol pugit selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor. Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlinda sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba, tapi tidak memiliki kelenja racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah dua cakar di depannya, dua kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas. Kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak pengelihatannya, sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat ke pompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh. Aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap, dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau melalui celah di lantai. Kemudian, dia akan masuk ke rumah tetanggamu melalui sistem ventilasi dan menakut-nakuti orang-orang di sana. Oke, gimana kalau kita ngomongin kalajengking yang satu lagi? Kalajengking ini tidak menyeramkan seperti makhluk lain dalam video ini, tapi ini adalah kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Ini adalah kalajengking kulit Arizona. Masalahnya, kamu bisa melihatnya di padang pasir, di rumahmu, atau di halamanmu. Binatang berbisa yang berbahaya ini merayap ke dalam ruangan dan sering menyingat manusia. Satu kali sengatan saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit, mirip dengan sengatan lebah. Namun, orang yang alergi bisa mengalami kelumpuhan, masalah pernafasan, dan masalah kesehatan lainnya. Anomali Laut Batik Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Malstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang gak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai gak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin gak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat gak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya gak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. alga ini bisa tumbuh tidak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia terutama yang punya masalah penapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lampa merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu. Tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang nggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman. Tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangka laut. Peristiwa ini sering muncul di Perancis atau pantai-pantai di Tel Aviv. Tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu. Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragment-fragment materi, buatan, dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin menganduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya, saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudera. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Nggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian. Contohnya adalah sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore. Karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Hendapannya langsung mengalir ke samudera Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. meskipun kamu pengen lihat tidal bore hati-hati ya gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Kamu pernah lihat teripang di atas hamparan pasir dan mengira itu gumpalan lendir? Ya makhluk ini mungkin kelihatan lembek dan tidak berdaya tapi sebenarnya dia punya beberapa strategi menarik untuk menjaga diri sendiri. Para ahli biologi menemukan senyawa kimia yang digunakan teripang untuk melindungi dirinya dari predator dan bahkan dari racunnya sendiri. Dan tau gak senyawa ini mungkin berguna untuk kesehatan manusia. Saat merasa terancam teripang mampu mengeluarkan bagian tubuhnya yang seperti benang. Tabung-tabung ini melumpuhkan predator dengan zat lengket dan beracun. Racun tersebut berasal dari beberapa senyawa kimia yang biasa ditemukan pada tanaman. Menariknya bahan kimia ini jauh lebih jarang ditemukan pada hewan tapi teripang telah berevolusi untuk bisa memanfaatkannya. Zat-zat ini juga dikenal karena sifat antioksidan dan anti-inflamasinya. Zat ini sudah digunakan di banyak industri seperti kosmetik. Tapi menggunakan bahan kimia ini sebagai pertahanan menciptakan masalah besar bagi teripang. Dia bisa aja merusak diri sendiri dengan racunnya itu. Ini berarti sel-selnya sendiri nggak boleh mengandung kolesterol. Target yang diikat dan ditembus oleh racun. Sebagai gantinya teripang mengembangkan dua jenis alternatif kolesterol. Ini adalah strategi pertahanan diri. Kalau bisa menghasilkan zat beracun ini kamu pun harus bisa mencegah dirimu sendiri sakit. Teripang ternyata cerdik juga ya. Jadi jangan sentuh ya kalau kamu nemu teripang di pantai. Omong-omong tentang hal-hal yang harus kamu hindari di pantai, mari kita beralih ke Siput Kerucut Marmer. Makhluk yang sangat unik dan berbahaya yang bakal bikin kamu pusing. Makhluk satu ini cukup mendunia. Siput ini dapat ditemukan mulai dari ujung selatan India sampai ke Okinawa, Jepang dan ke Tenggara sampai ke Kaledonia Baru dan Samoa. Hebat juga dia. Dan bukan cuma tempat-tempat ditemukannya aja yang menarik, tapi juga cara berburunya. Siput ini mungkin kecil, tapi dia predator yang ganas. Dia suka memangsa siput lain dan terkadang bahkan dari jenisnya sendiri. Saat lapar, siput ini akan menjulurkan gigi putihnya yang panjang dan menembakkan tombak yang penuh racun ke arah mangsanya. Dan kalau itu nggak berhasil, dia akan menyerang mangsanya berkali-kali hanya untuk memastikan. Tekadnya kuat juga ya. Setelah tombak mencapai sasarannya, mangsa menjadi tidak bisa bergerak dan otot-ototnya mulai mengendur. Dan saat mangsanya tidak berdaya, siput bisa mulai mengunyahnya. Penasaran kamu bisa nemu makhluk menakutkan ini di mana? Dia bisa ditemukan di perairan yang cukup dangkal, biasanya di anjungan terumbu karang atau puncak laguna, serta di pasir di bawah bebatuan atau di antara rumput laut. Jadi, hati-hati ya kalau berenang, sekedar mengingatkan sisi terangnya, ternyata racun siput ini sedang dikembangkan sebagai pengobatan potensial untuk rasa sakit. Beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam zat ini telah dipelajari dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Siapa sangka predator yang luar biasa ini punya sisi yang lembut juga. Berikutnya, dalam daftar makhluk yang harus kamu hindari adalah ikan kecil yang disebut ikan batu. Kamu mungkin mikir, ini kayak peliharaan lucu, tapi aku kasih tahu ya, ikan ini bukan untuk dipelihara. Faktanya, ini adalah ikan yang paling berbisa di lautan. Ikan ini ahli dalam menyamar, menyatu dengan lingkungannya di dasar laut yang berbatu atau berlumpur di habitat laut di kawasan Indo-Pasifik. Makhluk ini layaknya ninja di lautan, menunggu dengan sabar sampai mangsanya berenang lewat sebelum menyerang dengan cepat dan menelannya utuh-utuh. Tapi masalahnya, kamu bisa saja berenang di dekat ikan batu ini tanpa menyadari keberadaannya. Iya-iya, aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan sampai deh nggak sengaja nginjak ikan batu. Dan ya, aku setuju. Ikan ini punya banyak duri yang melapisi punggungnya dan duri-duri itu melepaskan racun saat terinjak. Au! Racunnya bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, pembengkakan dan jaringan yang rusak. Liburanmu di pantai bisa jadi mimpi buruk. Tapi jangan khawatir, ikan batu nggak akan menyerangmu. Ikan ini menggunakan duri-durinya untuk bertahan bukan menyerang. Jadi, selama kamu nggak mengganggu atau menginjaknya, kamu akan baik-baik aja. Berhati-hatilah saat melangkah dan mungkin kamu harus beli sepatu air. Tapi kalau kebetulan kamu tersengat, segera cari bantuan medis. Sebaiknya, selalu perhatikan jalanmu. kibaskan kakimu supaya nggak nginjak ikan secara langsung dan kenakan sepatu air kalau kamu berada di area yang mungkin menjadi rumah bagi ikan batu. Kamu pernah ketemu lionfish dari dekat? Ikan ini indah sekali ya, dengan warna-warna dan sirip yang terlihat seperti sayap dan aksesoris. Sangat mudah untuk terpesona oleh keanggunannya. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang menajukan. Ikan ini nggak bisa diganggu. Faktanya, ini adalah salah satu ikan paling berbahaya di lautan. Kalau tersengat, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa, bahkan mungkin reaksi alergi. Lionfish menyuntikan racun melalui sirip punggung dan sirip perutnya yang setajam jarum. Ikan ini nggak agresif dan nggak akan menyengatmu tiba-tiba. Tapi dia akan bertindak untuk membela diri kalau diprovokasi atau ditangkap. Bukan hanya racunnya yang membuatnya berbahaya, dia juga punya gigi-gigi kecil. Namun, alih-alih menggunakannya untuk menggigit predator, ikan ini punya sesuatu yang lebih berbahaya, siripnya. Lionfish menggunakan sirip yang seperti tulang belakang ini untuk menangkal predator dan sayangnya, itu termasuk manusia. Jadi, meski kamu mungkin tergoda untuk berenang mendekati ikan ini dan menyapanya, berhati-hatilah dengan duri-durinya yang tajam. Tapi inilah masalahnya. Lionfish ini bisa dimakan. Ada yang bilang ikan ini sebenarnya lumayan lezat. Dan karena ikan ini merupakan ancaman bagi ekosistem terumbu karang, konsumsi manusia sangat dianjurkan. Pastikan kamu sudah buang duri-durinya yang berbisa ya. Kalau kamu snorkeling atau berenang di dekat karang di samudera Atlantik atau Pasifik, kamu mungkin akan bertemu dengan ikan-ikan yang menakjubkan ini. Jaga jarak aja sama dia supaya dia nggak terasa teracam atau terkejut jadi dia nggak menyengat kamu untuk mempertahankan diri. Bulu babi juga bisa menimbulkan masalah. Jangan khawatir. Makhluk ini tidak akan melompat dari terumbu dan melemparkan duri ke arahmu. Bulu babi sama sekali tidak agresif. Makhluk ini ada di mana-mana mulai dari pantai berbatu hingga terumbu karang dan cukup umum ditemukan di hampir semua perairan asin termasuk di seluruh samudera di dunia. Jadi, nggak heran kalau cedera bulu babi juga cukup umum terjadi. Tapi ya, kecelakaan bisa aja terjadi kan? Terutama saat perhatian kita teralihkan oleh penyu kecil yang lucu atau terlalu bersemangat menjelajahi lokasi penyelaman baru. Yuk kita bahas tentang mekanisme pertahanannya. Makhluk kecil ini punya dua cara untuk mempertahankan diri. Duri dan struktur kecil seperti rahang yang dapat menyuntikkan zat menyakitkan. Beberapa spesies punya duri yang panjang dan tajam yang dapat dengan mudah menembus pakaian selam tebal dan menancap jauh di dalam kulitmu. Ya ampun! Tapi tenang, mudah kok menghindari bulu babi. Cobalah untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Waspada terhadap duri yang menonjol di pasir dan tetaplah mengapung. Ini akan membantumu untuk tetap berada setidaknya beberapa meter dari karang yang mungkin menyembunyikan bulu babi di celah-celahnya. Dan kalau di pintu masuk pantai ada banyak bulu babi, pilih aja lokasi penyelaman yang lain, nggak masalah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pertolongan pertama untuk sengatan bulu babi. Merendam area yang tersengat dalam air panas hingga satu setengah jam dapat membantu memecah zat berbahaya dan mengurangi rasa sakit. Cabut duri dengan hati-hati menggunakan pinset dan amati area tersebut untuk menghilangkan duri-duri yang mengganggu. Kemudian, cuci area yang terluka dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Oleskan juga krim topikal kalau kamu punya. Dan tentunya, perhatikan tanda-tanda alergi dan segera hubungi dokter spesialis kalau ada sesuatu yang aneh. Tapi, dari sekian banyak bahaya di laut dalam, ada juga cacing api berjenggot, ikan butal, dan karang api. Jadi, gak perlu terlalu panik sama teman-teman bulu babi kita. Lagi pula, dibandingkan dengan makhluk lain, bulu babi cukup jinak kok. Meskipun, kode da Vinci mungkin tidak memiliki tingkat misteri yang sama dengan kode da Vinci, memecahkannya bisa memberi perlindungan penting terhadap potensi pencurian. Kode ini terdiri dari serangkaian catatan dan peringatan samar yang digunakan para pencuri untuk saling berkomunikasi, memperingatkan komplotan mereka soal risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika menargetkan properti tertentu. Dengan memahami dan memecahkan kode da Vinci, kita sebagai orang awam bisa efektif melindungi rumah dan barang-barang dari para penyusup, memastikan keamanan, dan bisa lebih tenang. Lihat ini, jembalang taman yang lucu. Nah, jika itu bukan milikmu dan kamu tidak menempatkannya di taman, itu berarti kode da Vinci. Polisi memperingatkan soal tren mengkhawatirkan yang melibatkan penempatan jembalang natal di taman. Ini bukan hadiah dan sengaja ditempatkan di sana, jembalang ini dapat digunakan oleh pencuri sebagai pertanda rumah sedang kosong. Jadi, kamu harus selalu waspada dan mengambil langkah pencegahan untuk mengamankan propertimu. Beberapa pihak berwenang melaporkan komplotan pencuri berantai di Fairfax County, Virginia, membobol rumah-rumah menggunakan karangan bunga dan cat semprot. Rupanya, seorang wanita sering datang dengan membawa bunga. Tapi, jika tidak ada yang membuka pintu, dia akan kembali ke mobil. Kemudian, dua pria mendobrak masuk dan mencuri barang-barang seperti perhiasan dan uang tunai. Mereka berusaha tidak ketahuan dengan merusak dan menutupi kamera CCTV rumah. Para pencuri menggambar simbol-simbol rahasia di jalan untuk berkomunikasi dengan yang lain soal potensi target. Simbol-simbol ini menunjukkan apakah sebuah rumah itu mewah, pernah dirampok atau tidak memiliki barang berharga. Yang mengkhawatirkan, simbol-simbol ini juga bisa menandakan apakah ada wanita rentan yang tinggal di rumah tersebut atau apakah penghuninya penakut atau muda tertipu. Petugas kepolisian berhasil memecahkan makna di balik beberapa simbol ini. Sebagai contoh, tanda X menunjukkan sebuah rumah merupakan target bagus. Sementara tanda X di dalam lingkaran berarti tidak ada barang berharga di dalamnya. Huruf D kapital yang dicoret menandakan bahwa membobol rumah itu terlalu berisiko. Sementara lima lingkaran membentuk bintang menunjukkan properti milik orang kaya. Simbol tambahan bisa menunjukkan apakah sebuah rumah dilengkapi sistem alarm atau pernah dirampok. Tanda-tanda tadi bukan satu-satunya hal yang harus kamu perhatikan. Lospadai tamu tidak dikenal yang mungkin terlihat mencurigakan saat mengetuk pintumu. Jika mereka tidak bisa menunjukkan identitas yang sah atau memberi alasan kuat untuk datang, sebaiknya tetap waspada. Berhati-hatilah terhadap siapapun yang mengaku dari perusahaan utilitas tapi tidak bisa menunjukkan kartu identitas asli. Mereka mungkin punya motif tersembunyi untuk masuk ke rumahmu. Penting untuk tetap waspada dan sadar akan sekitarmu. Terutama menyangkut orang-orang yang mungkin berkeliaran di sekitar tempat tinggalmu. Tetaplah waspada terhadap siapapun yang terlihat berlama-lama di sekitar rumahmu menuliskan sesuatu yang mencurigakan atau sekedar mengamati propertimu dengan sesama. Perilaku ini bisa menjadi tanda bahaya bahwa seseorang sedang memantau pergerakan dan aktivitasmu untuk mencari kelemahan atau kerentanan dalam pengamanan rumahmu. Pastikan untuk melaporkan perilaku mencurigakan apapun kepada pihak berwenang dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri dan propertimu dari potensi ancaman. Selain itu berhati-hatilah terhadap orang yang mengaku dari lembaga survei atau sedang melakukan riset pasar. Meskipun beberapa survei mungkin asli penipu bisa menggunakan ini sebagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang keamanan dan rutinitas rumahmu. Waspadai kelompok meminta sumbangan yang mungkin terlihat lebih tertarik dengan rumahmu daripada kepercayaan atau sumbanganmu. Ini bisa jadi tanda potensi penipuan. Selain itu waspadai juga kendaraan tak dikenal di lingkunganmu karena mereka mungkin sedang mencari target. Jika kamu mendapati kotak suratmu penuh selebaran atau brosur yang tidak diinginkan ini bisa jadi pertanda ada yang mengawasi rumahmu atau mencoba mengumpulkan informasi. Pencuri mungkin akan coba membuat kecelakaan palsu untuk mengelabuimu agar meninggalkan rumah. Berhati-hatilah dan jangan tertipu. Jika ragu selalu hubungi 112. Selain itu waspadalah terhadap panggilan telepon aneh di mana peneleponnya hanya diam. Jika menerima telepon berulang seperti ini bisa jadi ini tanda rumahmu sedang diincar oleh pencuri yang ingin tahu apakah kamu ada di rumah. Menemukan brosur pizza atau koran di bawah keset juga bisa berarti bahwa rumahmu sedang diintai. Jika dibiarkan semalaman ini bisa memberi kesan kepada calon penyusup bahwa rumah tersebut kosong. Pastikan untuk menyingkirkannya segera setelah pulang ke rumah. Salah satu penjahat yang dulu paling dicari di negaranya Adrian Fritzkart kini bertekad untuk membantu orang-orang menghindari pembobolan rumah seperti yang pernah dilakukannya. Fritzkart menghabiskan satu dekade terlibat dalam aksi kriminal melakukan ratusan perampokan yang dimulai saat ia masih kecil. Lebih dari 20 tahun setelah dibebaskan dari penjara Fritzkart yang kini berusia lima puluhan ingin membagikan wawasannya tentang cara mencegah kejahatan seperti yang pernah ia lakukan. Fritzkart dan rekan-rekannya melakukan pengintaian di siang hari dan membobol properti di malam hari menggunakan berbagai teknik untuk masuk ke rumah dan tempat bisnis tanpa terdeteksi. Selain itu dia terkadang melakukan tindakan tidak menyenangkan misalnya dia membuat rumah korban berantakan sebagai pernyataan pembangkangan. Saat ini Fritzkart tinggal di Hawkins Bay bersama ketiga putrinya dan berkomitmen untuk membantu orang lain agar tidak menjadi korban perampokan. Belajar dari pengalaman masa lalunya ia menawarkan saran berharga untuk melindungi rumah seperti memasang kamera pengawas menjauhkan benda-benda dari jendela dan menghindari tempat yang umum digunakan untuk menyimpan kunci cadangan. Selain itu Fritzkart menekankan pentingnya grendel mengosongkan kotak surat dan memasang kawat berduri untuk pengamanan tambahan. Melalui upayanya untuk mengedukasi pemilik properti dia berusaha mencegah orang-orang mengalami kejahatan yang sama seperti yang pernah dia lakukan pada orang lain. pulang ke rumah yang bersih dan rapi setelah berlibur selalu melegakan tapi penting untuk diingat bahwa rumah yang benar-benar bersih dapat memberi sinyal kepada calon pencuri bahwa tidak ada orang di rumah. Biarkan beberapa barang tergeletak seperti meja setrika dengan setumpuk pakaian yang belum disetrika agar terlihat seperti kamu baru keluar sejenak dan bukan pergi untuk waktu yang lama. Selain itu jangan pernah memposting tentang liburanmu di media sosial dan disarankan untuk tidak menulis tanggal perjalanan di kalender yang terlihat karena dapat memberi waktu bagi para penjahat untuk beraksi. Untuk memberi kesan bahwa seseorang berada di rumah saat kamu pergi mintalah temanmu untuk memarkir mobilnya di depan rumahmu atau membiarkan radio menyala dengan keras. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa meminta seseorang untuk menutup dan membuka tirai atau kerai agar terlihat ada orang di rumah. Selain itu singkirkan tanda-tanda kepergianmu seperti amplop berlabel uang liburan dan mintalah teman untuk menata ulang barang-barang di rumahmu secara berkala. Sangat penting untuk menjaga rumah teman atau tetangga yang mungkin tidak dapat melakukannya sendiri karena sedang dirawat di rumah sakit atau pindah ke fasilitas perawatan khusus. Tugas sederhana seperti memotong rumput memindahkan surat dan bahkan membuang sampah sendiri bisa bantu mencegah pencuri datang dengan memberi kesan ada orang di rumah. Memperbarui tampilan rumah seperti mengganti tirai yang sudah pudar atau merapikan taman depan juga bisa bantu mencegah rumahmu di bobol. Nah, jika kamu melihat tanda-tanda ini atau merasa curiga dengan aktivitas dari rumah ke rumah, penting untuk menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. selalu utamakan keselamatan dan keamanan rumah dengan tetap waspada dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Ingat, meskipun tanda-tanda ini tidak selalu berarti ada aktivitas kriminal, kamu tetap perlu mengambil langkah pencegahan. Apakah kamu terbiasa memberi tumpangan dalam perjalanan panjang ke kantor? Kamu mungkin ingin mendengar tentang penipuan dengan menumpang di jalan. Penipuan ini memangsa pengemudi yang tidak menaruh curiga. Penipuan ini biasanya dimulai dengan seseorang yang menyamar sebagai penumpang yang memberhentikan mobil di pinggir jalan. Mereka mungkin mengaku terdampar atau membutuhkan tumpangan ke kota terdekat. Dalam beberapa kasus, penumpang mungkin meminta pengemudi untuk menepi di lokasi tertentu seperti pembensin atau toko swalayan, kemudian mereka akan menghilang dengan membawa uang atau barang berharga lainnya. Penipuan ini juga bisa dilakukan secara berkelompok di mana sekelompok orang akan memberhentikan sebuah mobil dan meminta tumpangan. Dan setelah mobil bergerak, mereka akan mengancam pengemudi dan mencuri uang, barang berharga atau bahkan mobil itu sendiri. Penting untuk mewaspadai penipuan ini dan selalu berhati-hati saat memberi tumpangan. Sebaiknya hindari memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada siapapun yang mengaku membutuhkan tumpangan dan jangan pernah menepi di lokasi yang gak aman atau asing. Penumpang gelap bukanlah satu-satunya alasan kamu bisa mendapat masalah di jalan. Sepotong keju bukanlah sesuatu yang kamu harapkan untuk ditemukan di mobilmu yang sedang diparkir, bukan? Ya, itu mungkin mengindikasikan sesuatu yang cukup berbahaya. Seorang wanita menceritakan pengalamannya secara online dan mengira itu hanyalah lelucon yang dilakukan oleh beberapa anak muda di lingkungannya. Dia memutuskan untuk menelpon seorang teman dan meminta bantuan untuk membersihkan mobilnya. Namun, ketika kedua wanita itu mulai membersihkan keju yang meleleh dari kaca depan mobilnya, mereka melihat sesuatu yang aneh di dekatnya. Dia ingat melihat sebuah mobil pan putih datang. Di dalamnya ada sekelompok pria yang menatap mereka dengan curiga. Dia nggak sendirian, jadi dia merasa cukup aman untuk menyelesaikan pembersihan mobil. Meskipun mereka nggak merasa nyaman ditatap. Mereka butuh waktu hampir satu jam untuk mengikis keju yang meleleh karena panas. Namun, dia bertanya-tanya apakah ini taktik untuk perampok seseorang? Itu karena kebanyakan orang akan sangat fokus untuk membersihkan kekacauan di mobil mereka dan perhatian mereka untuk mengawasi barang-barang yang mereka tinggalkan di dalam mobil seperti tas, dompet, atau bahkan barang belanjaan terbaru akan teralihkan. Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau itu adalah strategi penculikan? Keju yang lengket itu akan membuat seseorang benar-benar berkonsentrasi untuk membersihkan mobil sehingga mereka nggak akan bisa melihat orang yang mencurigakan datang kemudian. Pelajaran penting yang bisa diambil dari cerita ini kalau kamu melihat sepotong keju di mobilmu sebaiknya biarkan saja selama itu nggak menghalangi pandangan dan nggak terlalu mempengaruhimu dalam mengemudi. Cara paling aman adalah dengan membersihkannya di rumah atau bawa ke tempat pencucian mobil terdekat. Mereka pasti tahu cara terbaik untuk membersihkan kendaraan tanpa merusak cat. Tentu saja penipuan sepotong keju di atas mobil mungkin hanya kebetulan namun ada juga penipuan yang lebih masuk akal dan yang berikut ini adalah metode yang nggak biasa dalam hal mengambil mobil orang lain. Kalau kamu melihat kaos atau hoodie di kaca depan mobilmu atau bahkan terselip di antara bila penyeka kaca jangan langsung mengambilnya. Sekali lagi benda-benda tersebut bisa saja sengaja diletakkan di sana untuk mengalihkan perhatianmu saat mobilmu dibawa kabur. Pergilah secepat mungkin kalau kamu bisa dan pergilah ke lokasi yang aman yang punya cukup penerangan dan dipenuhi banyak orang. Di sana kamu bisa mengambil benda apapun yang ada di mobilmu tanpa risiko apapun. Beberapa orang bahkan menemukan uang di bawah bila penyeka kaca mobil mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa mereka yang meninggalkannya di sana mungkin punya niat yang sama. Ada beberapa metode yang bisa membantu mengurangi kemungkinan mobilmu di gondol maling. Jaga agar ban mobilmu tetap menghadap ke tepi jalan setiap kali kamu memarkirnya. Kalau roda mobilmu berada di posisi tersebut, pencuri akan kesulitan untuk bergerak dengan kendaraanmu. Mereka akan melihat bahwa mobilmu membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk dipindahkan sehingga mobilmu gak akan menjadi target. Sayangnya, penipuan di jalan raya cukup sering terjadi dan salah satu jenis penipuan yang paling banyak terjadi adalah penipuan truk Derek yang terkenal. Penipuan ini melibatkan meninggalkan oli, paku logam, atau pecahan kaca di jalan dan menunggu pengemudi jatuh ke dalam perangkap. Kalau mobilmu rusak dalam situasi seperti itu, para penipu akan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menawarkan layanan Derek dengan harga yang sangat tinggi. Mereka akan mencoba menekanmu untuk menggunakan layanan mereka karena seringnya mereka menempatkan jebakan ini di lokasi yang strategis. Mereka memastikan orang-orang terdampar di tempat yang punya jarak pandang rendah dan gak ada pom bensin yang terlihat di mana kamu bisa menilai kerusakan yang terjadi pada mobilmu. Dalam situasi di mana kamu gak punya pilihan lain selain memberikan izin kepada mereka untuk menderek mobilmu, mereka juga akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan membawanya ke bengkel yang gak disetujui oleh perusahaan asuransi. Ini berarti kamu harus membayar lebih banyak uang untuk mendapatkan mobilmu kembali. Kalau kamu sudah cukup lama menjadi pengemudi, kamu pasti tahu bahwa pengemudi yang mendahului kendaraan lain selalu bersalah. Itu karena kamu harus selalu menjaga jarak yang aman dengan mobil di depanmu sehingga kamu bisa menghentikan mobil dengan aman dalam keadaan darurat. Beberapa penipu akan memanfaatkan hal ini dengan mengerai mendadak secara tiba-tiba secara berulang-ulang sehingga kamu menabrak mereka. Taktik berbahaya ini digunakan untuk mendapatkan uang atas kerusakan yang seharusnya terjadi dan bahkan untuk biaya pengobatan yang dibuat-buat. Untuk menghindari menjadi korban penipuan ini, kamu harus mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman, terutama dari kendaraan yang mencurigakan atau pengemudi yang ugal-ugalan. Kalau penipu terus mengganggumu dalam lalu lintas, tindakan terbaik adalah berkendara ke kantor polisi terdekat dan melaporkannya. Bayangkan ini, kamu sedang mengemudi di jalan dan tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor menarik perhatianmu dan dia menunjukkan rodamu berasap. Kamu segera menepi ke sisi jalan. Pengendara sepeda motor tersebut kemudian menawarkan untuk membantu dengan memanggil montir untuk memeriksa rodamu. Anehnya, montir tersebut datang dengan sangat cepat dan langsung menonaktifkan sistem pengereman sambil memeriksa penyebab asap tersebut. Dia kemudian memintamu untuk menguji rem yang tentu saja gak akan berfungsi karena dia sudah menonaktifkannya. Dengan berpura-pura membantu, dia menawarkan untuk memperbaiki rem untukmu, tapi akan mengenakan biaya yang sangat mahal untuk itu. Pesan moral dari cerita ini tetaplah menggunakan montir atau perusahaan Derek yang kamu percayai. Kamu gak akan pernah tahu siapa yang akan kamu temui di jalan. Beberapa penipuan bahkan gak seperti itu hanya berupa legenda perkotaan. Banyak orang mengaku pernah melihat wrong way man di jalanan. Salah satu versi dari cerita ini menyebutkan seorang pria yang terjebak mengemudi di jalan satu arah ke arah yang berlawanan menyebabkan kekacauan dan kebingungan saat pengemudi lain mencoba menghindarinya. Pria itu dikatakan gila dan berbahaya dengan tatapan liar di matanya dan kecenderungan untuk mengemudi secara ugal-ugalan. Cerita lain bilang dia bahkan gak sedang mengemudi tapi begitu kamu melihat orang misterius ini di sisi jalan saat mengemudi pulang kamu harus berbalik arah agar gak kembali ke rumahmu setidaknya selama seminggu. Itu kalau kamu gak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Ada banyak sekali kisah nyaris celaka dan nyaris fatal dengan sosok misterius ini. Beberapa bahkan mengatakan mereka telah ditabrak oleh pria tersebut dan menderita luka serius sebagai akibatnya. Terlepas dari banyaknya penampakan dan cerita yang beredar gak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa wrong way man benar-benar ada. Banyak ahli percaya legenda ini hanyalah sebuah kisah peringatan yang dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan bergendara dengan aman. Namun legenda ini tetap ada dan terus diwariskan dari generasi ke generasi menjadikannya salah satu mitos perkotaan yang paling bertahan sepanjang masa. Hai para pemilik mobil aku punya pesan penting untuk kalian mobil sudah seperti sahabat karib yang selalu menemani kita bahkan di tempat paling umum sekalipun tapi terkadang kita menemukan kejutan tak terduga menunggu di mobil. Bayangkan kamu berjalan menghampiri kendaraanmu dan melihat ada selebaran yang menempel di kaca mobilmu meledekmu dari bawah wiper atau amit-amit surat tilang parkir yang menunggu perhatianmu di kaca depan. Kita semua pernah mengalaminya bukan? Nah, tetaplah di sini karena pihak berwenang punya tips baru untukmu dan ini sangat penting. Kalau melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di mobilmu jangan mengambilnya dengan tangan kosong. Penasaran? Begini, polisi selalu mengawasi semua hal yang berhubungan dengan mobil dan mereka tidak hanya menangkap pengendaraan ngebut dan menegakkan peraturan lalu lintas. Mereka juga membantu dalam mengungkap trik-trik terbaru. Contohnya di Arlington, Virginia. Pihak berwenang di sana baru-baru ini menyadari adanya lonjakan pencurian kantong udara di sisi pengemudi. Untuk memerangi kegilaan ini polisi menyarankan agar masyarakat memarkir kendaraan di tempat yang cukup terang, mengunci kendaraan, menyimpan barang berharga, dan jika perlu memasang alat pengunci setir sebagai langkah antisipasi. Beberapa pencuri mobil juga telah menemukan kekuatan super baru, yaitu menggunakan kamera ponsel untuk mengintip ke dalam mobil. Ini seolah mereka memiliki penglihatan X-ray. Para pencuri ini bisa melihat menembus kaca film gelap di jendela mobil dan mengintip barang-barang berhargamu dengan jelas, bahkan tanpa perlu memotretnya. Ponsel pintar zaman sekarang memang canggih ya. Sebagai respons, pihak berwenang meluncurkan kampanye Simpan, Jangan Perlihatkan, yang mengingatkan semua orang untuk menyingkirkan barang berharga dari pandangan atau setidaknya menyembunyikannya. Tapi tunggu, masih ada lagi. Para polisi ingin kita lebih berhati-hati terhadap ancaman baru yang mengintai di sekitar kendaraan kita. Sebagai contoh, daun-daun, sampah, dan selebaran seringkali masuk ke mobil kesayangan kita. Biasanya, kita tidak terlalu memikirkannya dan langsung membersihkan kendaraan sebelum pergi. Namun, sebaiknya pikirkan dua kali sebelum menyentuhnya dengan tanganmu, meskipun hanya untuk mengambil sampah yang tampak tidak berbahaya. Kamu mungkin penasaran kenapa harus repot-repot? Nah, mari kita bahas sebuah insiden yang terjadi di Houston, Texas. Bayangkan ini, seorang wanita yang baru saja merayakan ulang tahunnya di restoran setempat kembali ke mobilnya dan menemukan sehelai tisu mencuat dari gagang pintu mobilnya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya dan dengan santai membuang tisu tersebut. Mengira itu hanya sampah biasa, tapi ternyata kejadiannya berubah menjadi aneh. Tidak lama setelah memegang tisu yang mencurigakan itu, ia mulai merasakan kesemutan di ujung jarinya. Dan dengan cepat, seluruh lengannya ikut kesemutan membuatnya merasa sedikit mati rasa. Dia merasa pusing dan bahkan kesulitan untuk bernapas. Sebagai orang yang bertanggung jawab, suaminya langsung menghubungi 9-1-1. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit berpacu dengan waktu untuk mencari tahu apa penyebab kondisi yang aneh ini. Setelah sekitar enam setengah jam, para dokter akhirnya mendiagnosis, dia mengalami keracunan akut akibat zat yang tidak diketahui. Dokter tidak dapat memastikan jenis zat tersebut karena wanita itu hanya memiliki sedikit zat itu di dalam tubuhnya. Tapi bahkan jumlah yang sedikit itu sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti baru saja menaiki wahana terliar di taman hiburan. Bayangkan saja kalau dia menggenggam tisu itu di tangannya. Ngeri! Salah satu dokter yang menanganinya mengatakan insiden tisu ini mungkin saja sebuah percobaan penculikan yang mengincar mobilnya. Tunggu! Apa? Penculikan dengan menggunakan tisu di pintu mobil? Ini seperti naskah jelek untuk film komedi beranggaran kecil. Tapi disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Kepolisian setempat dalam upaya mulianya untuk memecahkan misteri ini mengungkap mereka tidak menerima laporan tentang insiden serupa yang melibatkan pintu mobil dan tisu. Sepertinya pelaku iseng itu tidak melakukan aksinya lagi atau setidaknya belum. Tapi mereka membenarkan bahwa pengalaman dan gejala yang dialami wanita tersebut serupa dengan kasus keracunan lainnya. Tentunya ada banyak strategi lain untuk membantu menjaga keamanan diri dan mobilmu. Seperti dalam hal parkir semua tentang lokasi yang tepat. Untungnya para ahli punya beberapa tips untuk membantumu parkir dengan aman dan menjauhkan pencuri. Pertama kalau kamu punya garasi selalu parkir kendaraanmu di sana. Tapi jika sedang bepergian carilah tempat yang cukup terang dan terbuka untuk parkir. Sebaiknya parkir kendaraanmu di tempat yang mudah terlihat bukan di tempat tersembunyi yang bisa saja diintai oleh maling. Nah berikut ini nasihat yang sangat bagus langsung dari mulut seorang mantan pencuri. Pria ini tahu benar triknya. Saat parkir belokkan roda-roda mobil ke arah trotoar. Kedengarannya memang aneh tapi percayalah ini sangat berguna. Dengan melakukan ini kamu akan menyulitkan para pencuri. Mereka harus melakukan beberapa manuver rumit hanya untuk bisa kabur dan itu membuang banyak waktu. Dan hey ada satu tips tambahan untukmu nih. Cobalah mencari tempat parkir yang sudah memenuhi standar parkmark. Lokasi parkir ini sudah lulus penilaian risiko dari polisi jadi bisa dipastikan aman. Dengan tips sederhana ini kamu akan bisa memarkir mobil dengan andal dalam waktu singkat. Sekarang ini masih ada cara cerdik bagi pencuri untuk mendapatkan kendaraanmu dan itu melibatkan kunci mobilmu. Jadi sebaiknya kita bermain aman saja. Pertama simpanlah kunci itu di tempat tersembunyi. Saat di rumah pastikan kunci mobil tidak terlihat dan jauh dari jangkauan mata. Jangan sampai ada pencuri yang coba mengincar kunci dengan tongkat dan kail dari kotak suratmu lalu mengambilnya. Sekarang kita bahas akses tanpa kunci atau keyless. Kamu tahu mobil-mobil mewah yang otomatis terbuka dengan lambayan kunci di dekatnya? Nah kalau kamu harus menekan tombol pada kunci atau membuka mobil itu bukan akses keyless. Tapi tidak apa-apa kita akan membahasnya juga. Bayangkan ini kamu sedang menjalani hari sibuk dengan urusanmu sendiri lalu tiba-tiba ada pencuri yang datang dengan sebuah alat kecil. Gadget kecil ini mengelabui mobilmu agar mengira kuncinya ada di dekatnya dan membukanya lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Alat ini bahkan bisa menyalakan mesin dan membawa kabur kendaraan kesayanganmu. Percaya atau tidak pencuri nakal ini hanya perlu berada beberapa meter dari kunci mobilmu untuk menangkap sinyalnya. Itu berarti mereka bisa melakukan aksinya meskipun kunci mobil berada di dalam rumah dengan aman dan terlindungi. Tapi jangan takut ada beberapa tips untuk menjaga mobil keyless tetap aman. Saat di rumah simpanlah kunci mobil dan kunci cadangannya jauh dari kendaraanmu. Boleh juga disimpan di dalam kantong yang disekat atau tas feradai untuk memblokir sinyalnya. Anggap saja seperti memberi kuncimu perisai kecil tak terlihat untuk melindunginya dari para pencuri yang mengincar sinyalnya. Berikut ini tips lainnya. Kalau sewaktu-waktu memutuskan membeli mobil bekas berikan sedikit modifikasi pada kunci-kuncinya. Mengatur ulang programnya akan memastikan sinyal-sinyal lama terhapus atau mencegah gangguan dari pemilik sebelumnya. Untuk memastikan mobil selalu aman kita juga perlu membahas topik yang tidak menyenangkan yaitu truk derek ilegal. Para pencuri licik itu merasa bisa mengambil kendaraanmu yang berharga langsung dari jalanan. Berikut beberapa tips untuk tetap selangkah di depan para perompak tempat parkir ini. Pertama waspadai kru mobil derek yang terlihat mencurigakan. Seperti mereka yang tidak memiliki logo di truknya atau yang lupa mengenakan seragamnya. Jika ada yang terasa janggal jangan ragu untuk segera melaporkannya. Aku tahu yang kamu pikirkan. Bagaimana kalau aku salah sangka dan ternyata itu bukan ancaman. Kita semua harus selalu berperasangka baik dan tidak ada yang bisa menyalahkanmu kalau ternyata itu tidak benar. Lebih baik aman daripada menyesalkan. Di tengah hutan yang lebat ada yang memulai pendakian hutan. Menyelami kedalaman taman bermain alam yang tersembunyi. Tapi ini bukan jalan-jalan biasa di antara pepohonan. Perjalanan ini mengarah pada penemuan yang menakutkan dan membuat peluk huduk merinding. Tokoh utama kita dengan binar keingin tahuani matanya menemukan riang yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Rasa ingin tahu lebih rasa takutnya dan penjelajah kita pun mendekat. Ini bukan sembarang riang-riang. Ini milik seekor rubah. Jadi bagaimana kalau sang penjelajah mengambil langkah yang salah dan si rubah harus melarikan diri? Pada musim semi yang penuh sukacita saat alam menjadi hidup dengan energi yang bersemangat rubah melakukan tarian kehidupan yang rumit. Pada saat inilah rubah mencari penghiburan di tempat perlindungan bawah tanah mereka. Sepanjang sisa tahun ketika dunia di sekitar mereka berkembang rubah lebih suka berjemur di bawah sinar matahari menemukan kenyamanan di atas tanah kecuali ketika cuaca berubah menjadi buruk. Dalam kondisi yang paling buruk mereka mencari perlindungan di dalam liang melindungi diri mereka sendiri dari elemen-elemen yang ada. Liang ini yang dikenal sebagai tanah rubah biasanya hanya terdiri dari beberapa pintu masuk kadang-kadang ditutupi dengan tanah dan puing-puing yang berserakan. Selama bulan-bulan musim dingin rubah yang rajin menggali liang tambahan untuk mengantisipasi musim semi yang akan datang. Kadang-kadang di antara sisa-sisa perjalanan bawah tanah mereka terdapat rubah yang gogur. Bukti dari siklus kehidupan di dalam jaring bawah tanah yang rumit ini. Jika seseorang menjelajahi tanah rubah ini dia akan melihat sisa-sisa makanan yang masih segar di luar liang selama bulan April hingga Juni. Selama periode ini ketika anak-anak rubah yang lucu menghiasi bumi dengan kehadiran mereka kita bisa melihat sisa-sisa makanan mereka sebuah tanda mengembirakan akan kehidupan yang sedang berlangsung. Jadi seperti apakah tanah rubah ini? Lagi pula ada juga hewan lain yang memiliki sarang di hutan. Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan. Sarang rubah tempat tinggal rumit yang dihuni oleh makhluk nakal ini cenderung terletak di daerah yang berlimpah dengan tanaman hijau subur. Kamu mungkin akan menemukan makhluk-makhluk ini bersembunyi di bawah daan pohon yang rindang atau berlindung di bawah bebatuan yang megah. Jika kamu menemukan lubang kecil nyaman yang tampaknya dibuat khusus untuk rubah dan kamu mencium aroma yang pasti disertai dengan petunjuk menarik lainnya seperti tulang belulang yang berserakan kemungkinan besar kamu telah menemukan sarang rubah. Sayangnya temanku yang penasaran tidak ada petunjuk pasti untuk mengetahui di mana rubah yang menitik ini memilih untuk membangun sarang mereka. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam baik itu padang rumput terbuka hutan lebat atau bahkan tundra yang tak kenal ampun. Bayangkan ini sarang rubah terdiri dari minimal 4 hingga 5 bagian. Ada pintu masuk yang megah jalur yang adalah bagian penting sarang utama dan ruang rahasia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Tergantung pada ukuran kawanannya mungkin ada ruangan tambahan untuk menampung seluruh kawanan rubah. Hmm? Sekarang bayangkan kamu ada di acara pembukaan sarang rubah ada pintu masuk dan jalan setapak membentuk koridor yang mengarah sekitar 1 hingga 2,4 meter ke dalam tanah menghubungkan dunia luar dengan tempat berlindung yang nyaman di dalamnya. Tapi bukan itu saja rubah sebagai perencana yang cerdas menimbun harta karun hasil buruan mereka di sarangnya. Ya, mereka memiliki area penyimpanan makanan sendiri tempat mereka menyembunyikan semua temuan lezat mereka. Jumlah ruangan di dalam sarang dapat bervariasi menyesuaikan dengan ukuran kelompoknya karena makhluk cerdik ini memastikan ada cukup ruang untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka yang mengemaskan. Mereka bahkan mungkin menggali terowongan tambahan dan membuat pintu masuk tambahan hanya untuk membuat segalanya tetap menarik. Sekarang, mari kita bicara tentang urusan kuliner. Rubah adalah hewan yang pandai menyimpan makanan dalam jumlah besar siap menghadapi musim dingin dan musim kawin. Namun, mereka bukan penimbun yang boros. Mereka biasanya menyimpan makanan secukupnya untuk bertahan selama beberapa hari mengingat mereka tidak menyantap mangsa segar setiap hari. Buah beri dan buah-buahan sering menghiasi ruang penyimpanan mereka sementara daging yang lezat menjadi pusat perhatian dalam petualangan kuliner mereka. Penasaran dengan kedekatan sarang rubah satu sama lain? Nah, jika tanahnya berlimpah dengan makanan dan air segar, kamu mungkin akan menemukan dua atau tiga sarang rubah dalam radius 26 km persegi. Tapi, jika sumber dayanya langkah, ya kamu mungkin harus memperluas pencarianmu hingga mencakup wilayah seluas 52 km persegi untuk menemukan satu sarang saja. Namun, kisah ini tidak berakhir di situ. Rubah sesuai dengan sifatnya yang banyak akal, seringkali memiliki banyak sarang. Mereka mempertahankan sarang utama yang sering dikenal sebagai sarang kelahiran yang memiliki nilai sentimental. Selain itu, mereka juga memiliki sarang cadangan untuk keadaan yang tidak terduga dan jangan lupakan keahlian mereka dalam mengklaim sarang yang ditinggalkan atau dipinjam sebagai sarang mereka. Penipu yang cerdik, bukan? Sekarang, mari kita bahas tentang makhluk yang mengakumkan ini. Rubah memiliki beragam spesies, ukuran, dan variasi yang menarik yang tersebar di seluruh planet kita. Tapi, bintang utama dalam pertunjukan ini adalah rubah merah yang dapat ditemukan di setiap benua kecuali di Antartika yang sangat dingin. Meskipun sebagian besar rubah lebih menyukai ketenangan lanskap pedesaan, jangan kaget jika mereka menjelajah ke wilayah tempat tinggal perkotaan dan pinggiran kota di mana mereka mungkin berpapasan dengan manusia. Ah, pertemuan antara rubah dan manusia, sebuah kisah tentang dua hal yang ekstrim. Beberapa orang yang baik hati berusaha memenangkan hati hewan-hewan ini, menawarkan informasi dan membujuk mereka untuk masuk ke dalam jangkauan tangan mereka. Di sisi lain, ada juga yang gemetar hanya dengan memikirkan rubah karena takut akan sifat mereka yang licik dan ganas. Sekarang bayangkan skenario ini, bagaimana jika seekor rubah mendekatimu atau melancarkan serangan? Biasanya, rubah tidak menimbulkan ancaman bagi manusia dan tidak memiliki niat buruk. Mereka lebih suka memangsa mamalia kecil atau ternak dan tidak menyerang manusia untuk berburu atau membela diri. Namun, ada beberapa kasus rubah yang dilaporkan berpapasan dengan manusia, termasuk beberapa insiden. Oleh karena itu, mengetahui langkah apa yang harus diambil jika rubah mendekati atau menerkamu sangatlah penting. Rubah memang bisa dijinakkan, namun, sifat aslinya tetap liar dan tindakan mereka tidak dapat diprediksi. Mereka mungkin bisa menunjukkan sisi jinak mereka, tapi lalu bisa kembali ke naluri liarnya saat merasa terpojok, terancam, lapar, atau ketakutan. Secara alami, rubah melihat kita manusia sebagai ancaman potensial dan kita harus pintar-pintar membalas pendekatan mereka yang penuh kehati-hatian. Jangan pernah mencoba mendekati rubah, meskipun ia terlihat jinak dan ramah, karena temperamennya bisa berubah dalam hitungan detik dan membuat kamu lengah. Hindari gerakan tiba-tiba dan tahan keinginan untuk mendekat, karena hal tersebut dapat membuat rubah gelisah atau takut. Dalam banyak kasus, ketika rubah melihat manusia di dekatnya, ia akan segera berlari menjauh atau mencari perlindungan untuk bersembunyi. Namun, jika kamu tak sengaja bertetap muka dengan rubah, tindakan terbaik adalah mundur dan memberinya ruang yang dibutuhkannya. Jika seekor rubah terus mendekat atau jika ada beberapa rubah di dekatmu, beri mereka tempat yang luas dan beri mereka ruang. Jangan mendekati atau mencoba memberi mereka makan, terutama dengan tangan. Biarkan mereka melanjutkan urusannya sementara kamu mengamatinya dari kejauhan. Jika mendapati situasi di mana rubah terperangkap, misalnya, masuk ke dalam ruangan, mohon agar tetap tenang. Hindari meninggikan suaramu atau menyebabkan keributan yang tidak perlu karena hal ini dapat memancing rubah untuk menyerang. Sebaliknya, tetaplah diam. Daga jarak yang aman dari makhluk itu dan sediakan jalan keluar. Pastikan pintu dan jendela tetap tidak terhalang, sehingga rubah mendapatkan kebebasan yang ia cari. Pada waktunya, rubah akan keluar dengan cepat. Namun, jika keberuntungan tidak berpihak kepadamu dan kamu berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena serangan rubah, ingatlah untuk tetap tenang. Jangan melepaskan hewan peliharaanmu atau mengejar rubah tersebut. Biarkan saja rubah tersebut mundur dengan sendirinya. Jika rubah tetap bersikeras dan menolak untuk mundur, suara tepukan tangan atau beberapa tepukan tangan mungkin akan membuatnya kaget. Nah, kamu bisa menikmati hutan sekarang. Dari luar, permukaan danau ini kayak habis dilanda bencana. Batang-batang pohon berongga mencuat dari perairan berwarna virus. Danau ini dikelilingi gunung-gunung. Bikin tempat ini tenang tapi meresahkan. Tapi mereka yang berani berenang di bawah perairan berbahaya ini akan segera menemukan dunia yang sama sekali baru. Ini bukan awal sebuah dongeng tapi kisah nyata Danau Kendi yang berlokasi di Sati, Kazakhstan. Tahun 1911, gempa bumi menimbulkan tanah longsor besar di lokasi ini. Lembah yang terbentuk lambat laun terisi air hujan praktis menenggelamkan hutan itu. Pohon-pohon yang ada di atas air mungkin kelihatan menyedihkan sekali. Tapi di bawah permukaannya danau ini mengingatkanmu akan hutan di bawah air. Karena seringnya perairan ini sejernih kristal kamu masih bisa melihat pemandangan menarik ini meskipun dari pesisir danau. Air sedingin es bikin danau ini rumit dan kadang berbahaya. Dan jangan lupa semua ganggang tumbuhan dan pepohonan yang tenggelam itu yang dengan cepat bisa menjadi rintangan berbahaya. Hey, aku suka mandi air hangat beruap tapi danau mendidih yang akan kubahas ini benar-benar kayak berasal dari mimpi buruk. Lokasinya di Pulau Dominica, Karibia dan suhu perairannya antara 82 derajat Celcius sampai 92 derajat Celcius dan itu baru di tepi-tepinya karena belum ada yang berani ke tengah danau untuk mengukur suhunya. Memang suhunya bisa turun dari waktu ke waktu tapi kamu nggak pernah tahu kapan perairan ini akan mulai mendidih lagi. Tempat ini juga berbahaya karena gas-gas yang dilepaskan seperti karbon dioksida. Percayalah, baunya nggak sedap tapi itu terutama karena belerang yang terjebak di dalam udara beruap itu. Danau yang kelihatannya tenang ini juga punya kejutan berbahaya. Danau Monon berlokasi di Provinsi Barat Kamerun. Ini adalah salah satu dari sedikit saja danau yang bisa meletus mirip gunung berapi di seluruh planet bumi dan seringnya letusan itu terjadi tanpa tanda-tanda. Letusan yang terakhir terjadi tahun 1894 yang menimbulkan kerusakan parah. Mekanisme kimia danau jenis ini bekerja mirip sekaleng soda yang kamu kocok sebelum dibuka. Ada gas-gas berisiko di dasar perairan jadi gangguan apapun di permukaannya bisa memicu letusan. Danau Natron di Tanzania mungkin sedap dipandang karena warna kemerahannya yang unik tapi kamu jelas nggak ingin berenang di sini. Selain airnya sangat asin juga ada ganggang yang menyebabkan warna kemerahan itu. Itu belum risiko terbesar dari danau ini. Tingkat pH danau Natron begitu tinggi hingga airnya bersifat korosif. Kalau kamu basahi kain berwarna di danau ini warnanya akan segera hilang. Tingkat keasaman yang tinggi ini juga bisa bikin masalah serius bagi kulit manusia. Air ini nggak buruk bagi sebagian makhluk karena danau Natron adalah satu-satunya tempat tinggal bagi lebih dari 2,5 juta flamingo kecil. Perairan asam dan payau ini mendukung kelangsungan hidup mereka. Jadi nggak heran kalau burung ini suka berada di sini. Bahaya danau Nicaragua sedikit kaitannya dengan zat kimia tapi lebih karena penghuninya. Danau ini berlokasi di perbatasan Costa Rica dan Nicaragua dan merupakan danau air tawar terbesar di Amerika Tengah. Saat pertama kali melihatnya kamu tak akan mengira kalau danau ini berbahaya. Tapi karena hiu banteng menghuni danau ini nggak kuanjurkan kamu berenang di sana. Hiu cenderung susah diprediksi dan terkadang bersifat mengancam. Selain itu hiu akan memangsa apapun jika perlu. Awalnya ilmuwan mengira jenis hiu ini cuma ada di danau tersebut tapi mereka segera tahu kalau hiu yang sama juga terlihat di Laut Karibia. Makhluk menakjubkan ini bukan cuma mengarungi jarak lebih dari 193 km untuk sampai ke sini tapi juga bisa beradaptasi dengan air tawar hal yang nggak bisa dilakukan oleh semua ikan. Grid Blue Hole Belize mungkin memikat para penyelam sebab air biru tuanya indah dan sangat dekat dengan daratan sekitar 100 km. Masalahnya di bawah permukaan perairan tenang ini ada serangkaian terowongan rumit dengan banyak jenis koral dan hewan liar lainnya. Gua-gua ini menjadikan penyelaman melalui Grid Blue Hole Sulit. Terlebih lagi para spesialis menemukan bahwa makin dalam perairannya makin sedikit makhluknya. Kenapa? Sebab ada lapisan hidrogen sulfideh yang menyebar di seluruh dolin ini. Karena nggak ada oksigen tak ada makhluk yang bisa bertahan di lubang sedalam itu. Danau Lanier adalah danau terluas di negara bagian Georgia. Tempat ini dikunjungi banyak wisatawan tiap tahunnya sekitar 11 juta jadi hampir sama dengan jumlah pengunjung Museum Louvre di Paris. Meskipun populer banyak kecelakaan terjadi di danau ini dan tak seorang pun yang tahu pasti kenapa. Salah satu alasannya mungkin ada di bawah permukaan danau misterius ini. Ada banyak puing dan reruntuhan di sana. Ditambah berbagai benda lain yang dilempar ke dalamnya seperti perahu, kursi taman, dan bahkan senar pancing. Semua ini menjadi rintangan jalur bawah air. Ditambah visibilitas rendah di permukaan danau, bergerak di tempat ini bisa berisiko. Salah satu danau lain yang mirip hasil editan yang berlebihan adalah Grand Prismatic Spring di Taman Nasional Yellowstone yang membentang sampai ke negara bagian Wyoming, Montana, dan Idaho. Berenang di sini sama sekali dilarang. Suhu di bagian tengah danau 87 derajat Celcius hampir mendekati titik didih dan di bagian terluarnya mencapai sekitar 55 derajat Celcius. Karena suhu bagian tengah perairan terlalu panas untuk kehidupan apapun, maka nggak ada yang bikin keruh permukaannya. Ketiadaan organisme hidup di sini menghasilkan warna biru cerah yang hampir mirip lukisan. Di Pulau Mediterania kecil, di Siprus, nggak banyak turun hujan di musim panas. Karena itu, banyak aliran air di sini jadi sangat kering. Hingga di area tertentu tertutup lapisan kerak garam. Inilah yang terjadi dengan Danau Garam Larnaka. Jangan tertipu oleh lanskapnya yang seram. Tanah ini bisa dengan mudah menjebak. Karena memang membingungkan mana permukaan yang benar-benar kering, mana yang cuma selapis-tipis garam di atas air atau lumpur. Terlebih lagi, di bawah kerak ada kristal garam yang bisa menjadi masalah bagi kulit manusia. Samai Sun Hole adalah salah satu tempat berenang paling berbahaya di seluruh Thailand. Karena lubang ini sangat dalam, mencapai 85 meter dan suasananya sangat gelap. Di titik tertentu, saat penyelam bergerak makin turun, mereka bahkan bisa sampai di tempat-tempat dengan jarak pandang nol. Gak heran kalau banyak yang bingung dan gak bisa menemukan jalan naik lagi. Danau terbesar di Afrika sekaligus ketiga terbesar di seluruh dunia adalah Danau Victoria. Memang gak seluruh perairannya berbahaya bagi manusia, tapi sebagian areanya bisa dengan cepat menyebabkan masalah. Kenapa? Sebagian karena sistem cuaca yang terisolir sendiri. Dan itu bikin benar-benar gak bisa diprediksi. Cuaca bisa berubah dari cerah jadi mengerikan dalam hitungan detik. Maksudku, siapa sih yang mau terjebak berenang di tengah badai? Iya kan? Danau Pustoye berlokasi di Siberia. Jadi kayaknya aku gak perlu ngasih tahu kalau perairan di sini sangat dingin. Tapi, kalau kamu lihat danaunya, gak ada yang aneh dengan perairan ini. Hmm, apa memang benar begitu? Kemungkinan besar gak? Dan orang cenderung menghindari berenang di sana gimana pun caranya. Bahkan meski mereka tahan terhadap suhu perairan yang dingin membeku. Jadi, apa yang bikin danau Pustoye sangat misterius dan berbahaya? Ya, kayaknya tak ada satupun makhluk yang mau hidup di sini dan ilmuwan belum tahu kenapa. Mereka coba memasukkan berbagai spesies ikan dan tanaman di danau itu untuk melihat apa bisa bertahan di sana tapi hasilnya mengecewakan. Karena kita belum tahu pasti apa yang bikin sulit untuk hidup di sana, jangan buru-buru lari mengambil pakaian renangmu ya. Yang terbaik adalah kamu menjauhinya. Hah? Kamu gak perlu ngasih tahu dua kali.